Boleh dijabarkan prediksi atau proyeksi dari perusahaan terkait dengan situasi Natal 2023 dan tahun 2024? Apakah memang sudah sesuai dengan proyeksi dari pemerintah yang menyatakan akan naik hingga lebih dari 100%? Silakan dengan jawabannya Mbak Maria. Ya, baik. Antusiasme masyarakat menjelang momentum libur Natal dan tahun baru kali ini memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bila kita membandingkan dengan periode semester 1 2023, kami melihat angka transaksi pengguna tiket.com itu meningkat sebesar 20%, sementara spending per customer sendiri mengalami peningkatan sebesar 40%. Tentu saja momen libur Natal dan tahun baru dimanfaatkan untuk bisa berlibur atau pulang ke kampung halaman karena memang durasinya cukup panjang dan bertempatan juga dengan libur anak sekolah. Jadi kami melihat bahwa periode libur Natal dan tahun baru ini mengalami peningkatan dan sudah cukup dengan proyeksi yang kami perkirakan begitu ya pada saat periode libur Natal dan tahun baru kali ini. Oke, baik. Untuk mempertegas Mbak Maria, sebelum kita lanjutkan lebih dalam begitu ya, sebelum kita elaborasi lebih dalam mengenai periode libur tahun ini, apakah bisa dikatakan bahwa sektor pariwisata sudah pulih sepenuhnya dari pandemi? Kalau kita melihat dari sebetulnya peningkatan sektor pariwisata sudah mulai terlihat semenjak bulan Juni tahun ini pada saat status Indonesia sudah dinyatakan endemi dari COVID-19 begitu ya. Jadi kami melihat memang peningkatannya cukup signifikan sehingga memang industri ini sudah mulai kembali seperti periode sebelum COVID-19. Oke, baik. Sudah pulih berarti ya sepenuhnya seperti sebelum periode COVID-19. Lalu kalau kita lihat begitu, kita elaborasikan sepanjang tahun 2023, pemerintah Indonesia ini kan memang memberikan banyak upaya untuk salah satunya juga memajukan sektor pariwisata supaya industrinya tetap berputar. Salah satunya adalah dengan membangun fasilitas penunjang di destinasi wisata dan juga akses menuju ke sana. Mulai dari jalan tol, kemudian bandara juga terus diperbaiki. Kira-kira apakah memang upaya-upaya ini memang sudah berbuah baik begitu kalau dilihat dari data yang perusahaan himpun seperti itu? Ya, pasti kebijakan pemerintah yang meresmikan sejumlah fasilitas penunjang di destinasi wisata maupun di tempat keberangkatan sepanjang tahun 2023 ini secara signifikan menunjang untuk meningkatkan minat berwisata. Adanya perluasan jalan tol, pengembangan bandara, dan perbaikan tempat wisata tentu menciptakan kemudahan bagi para wisatawan ya. Hal ini tidak hanya mempermudah pilihan bagi wisatawan untuk memilih tempat berwisata maupun juga memperluas jangkauan. Sehingga yang tadinya mungkin hanya bisa ditempuh oleh satu mode transportasi saja sekarang sudah ada banyak pilihan mode transportasi di sana gitu. Jadi kami melihat bahwa memang peran pemerintah cukup penting untuk bisa membangkitkan kembali industri pariwisata di Indonesia. Sejalan dengan diperbanyaknya fasilitas penunjang destinasi wisata oleh pemerintah kami pun juga bekerja sama dengan PT ASDP Indonesia untuk memperluas dan memperbanyak pilihan dari wisatawan untuk memilih mode transportasi. Mungkin apabila yang tadinya hanya bisa dari Jakarta ke Lampung dengan menggunakan pesawat ataupun kapal feri yang dipesan langsung melalui aplikasi ASDP sekarang tiket.com juga sudah bisa dibeli tiket ferinya di tiket.com gitu. Jadi memang bukan hanya dari pemerintah tapi dari kami dari tiket.com juga terus mengimprove gitu ya produk kami dan juga layanan kami sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berwisata di liburan Nataru kali ini. Oke baik. Lalu kalau kita lihat memang di satu sisi pemerintah saat ini sedang mendorong masyarakat begitu ya untuk berbelanja salah satunya juga lewat momen Nataru ini. Tapi kan di sisi lain seperti yang tadi sudah kita sebutkan informasinya bahwa pada saat ini kita sedang berada dalam periode musim ekstrim dimana saat ini cuaca juga cukup panas kemudian kadang hujan begitu. Ini kan juga menjadi salah satu sentimen buruk begitu ya bagi industri periwisata. Di sisi lain juga COVID-19 dilaporkan meningkat. Salah satunya di negara-negara tetangga di Indonesia dan di Indonesia pun demikian. Kira-kira kalau dari tiket.com sendiri melihat sentimen-sentimen negatif terhadap industri periwisata ini seperti apa? Oke. Kalau terkait dengan cuaca ekstrim kami di tiket.com melihat tidak ada pengaruh yang cukup signifikan dari minat dan juga keinginan masyarakat untuk berwisata. Terlihat dari data penjualan kami juga tadi ada peningkatan begitu ya bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kemudian apabila kita berbicara mengenai peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, kami melihat bahwa masyarakat juga sudah cukup siap, sudah ada dalam fase yang mungkin lebih tidak enak gitu ya dibandingkan dengan periode sekarang. Jadi persiapan yang cukup matang itu adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan libur Nataru kali ini. Dan kami juga menghimbau bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan untuk dapat mempersiapkan diri dengan matang, kemudian juga memiliki rencana perjalanan yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan berbagai macam fitur seperti 100% refund dan reschedule dan lain-lain sehingga bisa memberikan opsi lagi bagi para wisatawan apabila memang dalam perencanaannya ada perubahan dan perlu dilakukan perubahan seperti itu. Oke baik, Mbak Baria. Terima kasih atas jawabannya. Lalu kalau kita bicara terkait dengan moda transportasi, ini kan memang kalau kita tahu mudik ini cukup beragam gitu ya, moda transportasi yang ada. Tadi Anda sudah menyebutkan salah satunya adalah dengan menggunakan kapal yang sudah dilakukan transformasi digitalisasi bekerjasama dengan ASDP, begitu kalau dari tiket.com. Lantas bagaimana posisinya pada saat ini terkait dengan tiket penjualan pesawat? Mungkin boleh dijelaskan secara data tiket pesawat yang sudah terjual pada periode dataruh kali ini, baik dalam domestik dan juga tahun domestik dan juga menuju dan dari keluar negeri. Apakah memang sudah terjadi peningkatan dan mungkin boleh disebutkan berapa persen? Silakan, Mbak Baria. Baik, untuk saat ini moda transportasi yang masih menjadi favorit bagi para wisatawan yang berbelanja di tiket.com adalah masih penerbangan dan untuk destinasinya sendiri kami melihat bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan untuk pembelian penerbangan menuju ke Bali, Surabaya, dan Medan untuk domestik. Dan untuk tujuan internasional kami melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan untuk destinasi seperti Jepang, kemudian Singapura, kemudian Hong Kong, dan juga Thailand. Kami melihat faktor utamanya adalah karena pilihan yang cukup lengkap, kemudian juga kemudahan dalam mengakses visa karena memang negara-negara yang tadi saya sebutkan ada yang menggunakan visa waiver, ada yang visa on arrival, jadi itu menjadi pilihan yang cukup diminati oleh wisatawan di Indonesia. Oke baik, terima kasih Mbak Maria lalu. Kalau saya bertanya terkait dengan isu utama atau tantangan utama terkait dengan industri pariwisata, kalau dilihat dari tiket.com sendiri, apa Mbak Maria yang menjadi tantangan terbesar? Tantangan terbesar saat ini adalah memenuhi kebutuhan wisatawan, karena memang setelah pandemi COVID-19, kami melihat antusiasme masyarakat untuk melakukan wisata itu cukup tinggi, sedangkan kami juga melihat bahwa memang proses untuk pemulihan atau recovery dari stakeholder-stakeholder wisatawan ini, pariwisata ini juga belum bisa dikatakan belum 100%, sehingga kami sangat berusaha keras untuk memperluas jaringan dan juga koneksi dan juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan dari para wisatawan ini dengan baik, terutama pada momen-momen seperti liburan Nataru kali ini. Oke baik Mbak Maria, lalu kita kembali lagi ke tiket pesawat, karena memang ini yang menjadi konser masyarakat begitu ya, tiap kita menghadapi momen libur begitu. Dilaporkan bahwa memang kalau kita lihat dan juga bisa dicek begitu, pada saat ini tiket pesawat di momen-momen Nataru, pada saat peak season-nya adalah bisa mencapai dua kali lipat. Kalau kita ambil contoh misalnya salah satu tujuan utama dari Jakarta menuju ke Denpasar, ini sudah tidak ada lagi yang di harga ratusan ribu, sudah jutaan. Memang ini terjadi sih setiap tahun. Tapi kalau dari tiket.com sendiri menanggapi keluhan masyarakat, tiket pesawat mahal setiap momen Nataru, seperti apa Mbak Maria? Kami di tiket.com selalu mempersiapkan momen-momen seperti libur Nataru seperti ini dengan menghadirkan berbagai macam promo yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kali ini. Tadi Mbak Dina menyebutkan harga tiket melambung tinggi pada saat high season. Dan itu memang kerap terjadi dan selalu terjadi pada saat momen-momen high season seperti akhir tahun ini. Nah kami di tiket.com selalu memberikan promo atau diskaun untuk potongan harga secara langsung baik harga tiket, ataupun penginapan, ataupun mode transportasi yang lain, sehingga masyarakat tetap bisa berusata dengan lebih affordable, lebih murah. Nah sehingga dapat membantu agar wisatawan juga menikmati liburannya tanpa harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Baik, mungkin boleh dielaborasikan sedikit lebih dalam Mbak Maria. Apakah memang kenaikan harga memang kalau dari manajemen memberikan sejumlah penawaran khusus begitu ya lewat diskon dan lain sebagainya. Tapi memang kenaikan harga yang terjadi pada tiket pesawat, apakah memang karena tingginya permintaankah, keterbatasan jumlah pesawat, atau memang ada faktor lain misalnya harga aftur yang memang masih cukup tinggi seperti itu? Kalau kami melihatnya memang dari sisi supply and demand ya Mbak Dina. Jadi memang demandnya sangat tinggi, masyarakat, antusiasma masyarakat untuk melakukan pemberpergian menggunakan pesawat juga sangat tinggi. Kemudian juga kami melihat bahwa dari partner kami gitu ya, mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu juga dengan cukup baik, sehingga hal ini juga membuat keterbatasan opsi ataupun keterbatasan dari kursi sendiri gitu. Misalnya kayak di momen-momen tanggal-tanggal tadi yang disebutkan, tanggal 22 Desember, kemudian setelah tahun baru, itu memang high season atau peak, tanggal-tanggal peak yang di liburan yang taruh kali ini. Jadi kami melihat memang ini dari faktor supply and demand ya Mbak Dina. Terima kasih.